Intro Vinicius Junior berbicara tentang kesuksesan Real Madrid yang mampu menyebut trofi Liga Champions Ia kemudian mengungkapkan salah satu pemain kunci Real Madrid selain dirinya dan Karim Benzema Sehingga Real bisa sukses menyebut gelar Liga Champions ke-14 mereka Musim lalu Scott Aswankaro Ancelotti memastikan gelar juara Liga Champions Setelah menumbangkan Liverpool dengan skor 1-0 dalam laga final berkat gol tunggal Vinicius Junior Dalam sebuah wawancara Vinicius yang menjadi aktor penting dalam kesuksesan Real Madrid musim lalu Mengungkapkan momen-momen penting Real Madrid sebelum meraih Liga Champions Bintang Brazil itu menyoroti salah satu momen dramatis Kala Real Madrid berhadapan dengan Manchester City pada laga semifinal Dia menganggap rekan senegaranya Rodrigo adalah salah satu pemain kunci Real Madrid Bisa merengkuk gelar Liga Champions semusim lalu Beberapa pertandingan menjadi roller coaster emosional dan kami tahu bagaimana mengubah keadaan menjadi menguntungkan bagi kami Dalam 2 menit, Rodrigo masuk dan mencetak 2 gol yang membawa kami ke final Itu adalah momen terpenting dari kompetisi ini Ya, pertandingan melawan Manchester City Kata Vinicius Kekalahan dari Real Madrid ternyata membuat mental Paris Saint-Germain menjadi hancur Sehingga Lionel Messi dan kawan-kawan akan mendapatkan bantuan psikolog pada musim depan Rapor performa Paris Saint-Germain pada musim 2021-2022 bisa dibilang mengecewakan Pasalnya PSG hanya mampu meraih satu trofi, yakni juara Liga Perancis Padahal Paris Saint-Germain bisa dibilang memiliki skuad paling mengerikan dari seluruh klub di Eropa pada musim lalu Trio Lionel Messi, Neymar Junior dan Kylian Mbappé bahkan digadang-gadang menjadi trisula paling menakutkan yang pernah ada Akan tetapi penampilan trio penyerang Paris Saint-Germain itu rupanya tidak memberikan hasil yang positif Les Parisiennes bahkan harus tumbang lebih dulu dalam babak 16 besar Liga Champions PSG taklub dari Real Madrid lewat comeback menyakitkan yang dilakukan oleh tim Aswan Karo Ancelotti Kekalan mengejutkan dari Real Madrid itu rupanya membuat mental para pemain Paris Saint-Germain hancur Direktur Teknik PSG, Luis Campos bahkan berencana untuk merekrut psikolog untuk skuad les Paris Saint-Germain pada musim depan Campos meminta psikolog yang dia rekrut membuat para pemain Paris Saint-Germain melupakan kenangan kekalan mereka dari Real Madrid Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terbaru Los Blancos dikabarkan tertarik merangkut bomber berbakat milik Bayer Leverkusen Iker Bravo. Pemain Ansel Spanyol itu memang secara luas dianggap sebagai salah satu pesepak bola muda yang paling cerdas dan diperkirakan akan memiliki masa depan yang cerah. Pemain berusia 17 tahun itu menghabiskan waktu di Akademi La Masia di Barcelona sebelum berangkat ke Leverkusen tahun lalu. Setelah pindah ke Jerman, Bravo mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan untuk tim U17. Aswan Bayer Leverkusen dan telah mengumpulkan 7 gol dan 3 asis hanya dalam 14 pertandingan untuk tim U19. Bravo juga telah menjadi pencetak gol yang produktif untuk tim nasional Spanyol U17. Setelah mencetak 11 gol hanya dalam 14 pertandingan. Penampilan luar biasa Bravo di level junior rupanya menarik perhatian Real Madrid yang kini siap membayang ex-produk Akademi Barcelona tersebut. Los Blancos sekarang siap untuk membuka pembicaraan dengan Bayer Leverkusen untuk mencoba menegosiasikan transfer untuk pemain berusia 17 tahun itu. Leperan itu juga menunjukkan bahwa striker remaja itu juga tertarik untuk pindah ke Real Madrid. Saat Presiden Real Madrid Florentino Perez tiba di Los Angeles di fasilitas UCLA untuk menyaksikan timnya berlatih. Seketar ratusan penggemar Madrid di luar gerbang Stadion Wallis, Anerbeck merdasarkan ingin melihatnya. Banyak dari mereka memintanya untuk mendesak kembalinya Cristiano Ronaldo ke Madrid. Florentino Perez kemudian menandatangani jersey-jersi pegemar di bawah sinar matahari Los Angeles. Perez, tolong bawa Cristiano kembali. Tanya seorang pegemar sambil memegang kaos Liga 35 di depan Presiden Los Blancos. Pastikan dia tidak pergi ke Atletico. Ujar yang lain. Florentino Perez hanya tersenyum dan tidak berbicara. Sementara pegemar Real Madrid itu pun terus bersih keras untuk meminta Perez kembali mengontrak Cristiano Ronaldo. Seperti diketahui, Ronaldo dikabarkan ingin hengkang dari Manchester United. Mengingat MU musim depan tidak tampil di Liga Champions. Menurut Kaskarino, Ronaldo bertekad untuk mengundurkan diri guna melindungi rekor Eropanya. Yang mungkin coba diancam oleh Lionel Messi, rival sengitnya. Cristiano Ronaldo sendiri dilaporkan telah meminta Manchester United untuk mengizinkannya pergi jika ada tawaran yang masuk. Jadi kini menarik apakah Florentino Perez mau mengontrak kembali sang mega bintang berusia 37 tahun tersebut ataupun tidak. Ketika ada pemain berbakat tampil mengesankan di Brazil, maka tidak membutuhkan waktu lama bagi dirinya untuk tersebar ke Eropa. Salah satunya adalah penyerang Palmeiras Hendrik. Real Madrid bahkan dikabarkan sebagai salah satu klub yang melacak perkembangannya. Selain itu Barcelona juga termasuk dalam tim yang memantaunya. Dan diduga telah memasuki pembicaraan di belakang layar untuk membahas potensi transfer. Hal itu pernah dilakukan Barca saat merekrut Neymar. Melacaknya dan kemudian menjadi yang terdepan dalam perekrutan pemain. Akan tetapi setelah kehilangan kansum mengait Neymar, Real Madrid nampaknya tidak mau untuk kalah lagi dalam persaingan serupa. Madrid pun sudah mendapatkan Rodrigo dari Santos serta Vinicius Junior dari Flamingo. Dan akan mencoba memberikan penawaran menarik kepada Palmeiras untuk transfer Hendrik di bursa transfer musim panas ini. Hendrik sejauh ini mencetak 170 gol dalam 172 pertandingan di level remaja. Dan diharapkan membawa penampilan yang sama di tim senior. Karena itulah Hendrik mendapatkan jurukan The Next Neymar. Hendrik dilaporkan memiliki klausul rilis sebesar 60 juta euro di dalam kontraknya yang berlaku hingga 2025. Akan tetapi, Palmeiras hampir dipastikan baru akan melepas Hendrik di pasar transfer saat menginjak usianya 18 tahun.